Pertanyaan saya kedua, apakah relevansi ilmu sosial di bidang pendidikan atau literasi 5-10 tahun mendatang khususnya bagi generasi milenial? Ini menarik isunya, tentang generasi milenial dan literasi membaca dalam kehidupan sosial. Mungkin Mbak Dila bisa menjawab, bantu menjawabkan. Baik, pertanyaannya adalah apakah relevansi ilmu sosial di bidang pendidikan dan literasi 5-10 tahun mendatang khususnya bagi generasi milenial? Begini, karena saya senang sekali membaca buku dan kalau ditanyakan itu membentuk 5-10 tahun ke depan kalau kita konsisten 1 tahun saja. Kalau milenial ini konsisten membaca buku, itu bisa mempengaruhi kemajuan negara kita. Karena mau tidak mau milenial ini yang menjadi generasi penerus bangsa. Kenapa saya bilang, kenapa ilmu sosial di bidang pendidikan? Nah, itu dia. Kenapa ilmu sosial di Indonesia kurang di antara ilmu-ilmu keilmuan lain dianggap tidak maju daripada pendidikan dengan keilmuan lain? Kalau kita lihat sih, kita di sosial sering di-underestimate. Itu karena kita kurang baca dan itu membentuk cara kita berpikir. Misalkan dalam menanggapi fenomena Instagram, fenomena sosial media, Youtube, dan sebagainya. Saya lihat, saya kemarin mengamat sedikit tentang Youtube. Dan saya coba menampilkan Youtube dengan teori-teori sosial. Itu penontonnya miris sekali. Saya di antara video saya itu cuma ada berapa penonton. Dan Robert mungkin kita lihat, Youtube-nya dia yang nonton cuma 36. Dan ilmunya itu di dalam luar biasa. Penontonnya itu, saya lihat Youtube dia itu cuma 36. Cuma berapa? Tapi ketika atas halilintar. Banyak sekarang. Karena dia menampilkan sesuatu yang tidak menarik menurut saya. Tetapi ketika yang paling penting kayak Robert Tursh, Robert menampilkan keilmuan yang banyak itu kurang. Karena kenapa? Karena penginat baca kita rendah di bidang pendidikan sendiri. Tapi itu kalau di Islam sendiri, ikro. Kita diajar ikro. Baca lah. Nah itu sebenarnya sudah jadi dasar. Saya fenomena kemarin di Makassar itu, buku Kalmaks ditarik dari Gramedia. Saya ngamuk. Bukan ngamuk karena persoalan apa. Mereka atas nama mengatakan, karena buku ini dianggap komunis. Maka kami tarik dari pasar Gramedia. Saya bilang Gramedia Indonesia, Gramedia Jakarta, dan Jogja itu di Makassar itu gramedianya sangat, bukunya itu sangat sedikit. Saya sendiri sudah mengamati kita mau baca apa. Kemudian buku ini sudah ditarik lagi. Nah itu kalau sumbangsi dari bidang pendidikan, nah sebenarnya membaca itu 5 tahun, 10 tahun, saya nggak tahu kalau generasi milenial kita rajin baca. Saya nggak tahu Indonesia mungkin bisa next to Singapore, lebih dari Singapore. Karena kita di Indonesia, kita berkaca aja dari Sweden, Oslo, yang negaranya, ilmu sosialnya sangat berkembang. Amerika sosiologi nomor satu di bidang ilmu sosial. Di Jerman, kalau di Indonesia kan sosiologi itu jurusan. Kalau di Jerman itu, sosiologi itu pelajaran dasar di ilmu sosial. Jadi ada kelas sosiologi, kelas Almas. Kalau kita kan di sosiologi, kita dasarnya Almas. Kalau di sana nggak, jadi kita tuh lebih, sosiologi itu lebih. Dan kita lihat negaranya, dia bisa memutahkan masalah untuk melihat pasar. Mereka pakai sosiologi, pendekatan sosiologi bisa mereka menjelaskan. Melihat media, bagi yang bisa menjelaskan. Melihat fashion, anak muda, pop culture. Pop culture, low culture, dan semua culture-culture menggunakan perspektif sosiologi bisa mereka menjelaskan. Tapi di Indonesia kita tidak bisa, agak kesulitan karena memang kita nggak tahu dasar. Dan kita selalu mengatakan itu adalah common sense. Ini adalah realita yang terjadi. Tapi sebenarnya karena kita kurang baca. Dan perpustakaan itu karena membaca itu kurang. Dan mungkin kalau kita sebagai ilmu-ilmuwan sosial bisa melihat kalau misalkan aku bandingin dari Youtube. Dari Youtube pakar-pakar sosial aja. Kalau bikin Youtube itu nggak ada yang sedikit sekali yang tertarik. Tapi kalau Atta Halilintar, Aurel, dan sebagainya. Blackpink, dan sebagainya itu langsung booming. Nah itu sebenarnya bagaimana mempengaruhi. Dan kalau di bidang sosial ya itu 5 tahun sampai 10 tahun. Kalau kita memang milenial rajin baca, itu akan merubah persekut pemikiran. Dan saya senang sekali dengan pemikiran para diatmokoh itu luar biasa. Nah itu aja Mas Imam, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.